Intro Terima kasih anda masih bersama kami di Ainews Sumut, inspiring and informative. Pemirsa akibat takuat menanjak, satu litronton bermuatan cangkang kelapa sawit berjalan mundur dan menghantam kendaraan sesama truk yang berada di belakangnya. Proses evakuasi karnet dan sopir yang terjepit di kabin kemudi truk ini pun berlangsung dramatis. Sementara pengembudi truk trontor langsung melarikan diri usai kejadian. Proses evakuasi sopir serta karnet truk yang terjepit usai dihantam kendaraan truk yang berjalan mundur karena takuat menanjak berlangsung dramatis. Peristiwa yang terjadi di Tanjakan Bukit Kecamatan Kota Pinang Labuhan Batu Selatan Sumatera Utara ini pun menjadi tontonan warga sekitar. Menurut kasat lantas Polres Labuhan Batu Selatan AKP Erwin Gultom, peristiwa kecelakaan ini bermula saat truk pusoh bernomor polisi BK 9765CW bermuatan cangkang kelapa sawit seberat 20 ton datang dari arah rio menuju Medan. Setibanya di TKP, truk tiba-tiba tak kuat menanjak hingga berjalan mundur dan menghantam sesama truk dengan nomor polisi BK 8411CO yang berada di belakangnya. Usai dievakuasi korban Rahmat Ardian Syaputra, 27 tahun, pengemudi truk keluarga Labuhan Batu Utara, dan Ridwan Syaputra, 25 tahun, kernet truk keluarga Langkat, langsung dilarikan ke rumah sakit terdekat guna mendapatkan perawatan medis. Mobil truk tadi yang membawa dinti datang dari arah rio menuju ke rumah beda. Pada saat pertanjakan, yang mobil di depan tadi, mobil di depan, dinti itu tidak sanggup menanjak, sehingga mundur, menablak mobil yang ditakannya. Dalam insiden ini ada korban? Ada dua orang yang mempunyai supir sama geniknya, mobil yang ditakannya, buka ringan. Kemudian supirnya dari tempat atau bagaimana? Kalau supir mobil daripada truk tadi yang membawa inti itu, biasanya melarikan diri. Polisi hingga kini masih mencari tahu keberadaan pengemudi truk pelaku penabrakan yang langsung melarikan diri usai peristiwa ini terjadi. Dari Labuhan Batu Selatan, Randi Kurniawan, INews melaporkan.